Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya cari supplier terpercaya di Shopee Entah itu untuk jualan online atau Shopee affiliate Jadi kalian harus banget wajib tau caranya kita untuk mengetahui bahwa supplier tersebut oke atau enggak Buat teman-teman yang pengen tau langsung aja simak video berikut ini Pertama kalian langsung masuk aja ke Shopee karena aku bakalan spill beberapa toko atau tips-tips Supaya kalian bisa mencari supplier terbaik gitu ya Contohnya itu seperti misalkan supplier baju atau misalkan kosmetik Atau misalkan peralatan rumah tangga, peralatan ibu dan bayi dan lain-lain Pertama kalian harus cari supplier yang menurut kalian itu supplier Maksudnya tuh barang yang bakalan kalian jual itu apa gitu Nanti baru kalian cari suppliernya Misal kalian mau jual barang kemeja wanita ya Contoh kemeja wanita Nah pastikan disini banyak banget produk yang muncul untuk kemeja wanita Dari mulai harga terendah sampai tertinggi itu bakalan muncul disini Tapi kalian juga harus tau Kalau misalkan kalian pengen cari yang terbaru Kalian bisa klik aja ke kanan itu ada produk terbaru Jadi ini adalah produk-produk terbaru yang ada di Shopee Tapi kalau misalkan kalian pengen yang terlaris Kalian bisa geser aja yang ke sebelah kanan Ini adalah produk-produk kemeja yang paling laris banget di Shopee Dan aku saranin kalau misalkan kalian pengen share link Shopee affiliate Atau misalkan kalian pengen jualan online Kalian wajib banget cari produk yang terlaris teman-teman Oke kalian bisa scroll aja ke bawah Produk yang terlaris itu Pasti produk yang barangnya itu penjualannya paling tinggi Jadi walaupun harganya tinggi Tapi penjualannya banyak gitu Tapi itu gak masalah Karena itu tetap menjadikan produk tersebut nomor 1 Atau produk terlaris gitu ya Nah kemudian step selanjutnya Kalau misalkan kalian sudah cari produk terlaris Kalian bisa klik misalnya Misalnya ini kemeja Nah misalnya kemeja ini Harganya kan Rp 52.900 Nah hal yang harus banget kalian lihat adalah penilaiannya Nah penilaian disini adalah Rp 4,8 Jadi kalau untuk penilaian kalian wajib banget Untuk memilih produk yang penilaiannya itu Rp 4,7 sampai Rp 5 gitu Jadi kalau produknya dari penilaiannya itu Dia di bawah Rp 4,7 Aku saranin jangan Karena itu udah termasuk penilaian jelek ya Kalau di bawah Rp 4,7 gitu Nah untuk toko ini penilaiannya itu Rp 4,8 dan terjual udah Rp 10.000 produk Kalian bisa lihat disini Terus kalau misalkan kalian pengen lihat untuk review-reviewnya sebagus apa Kalian bisa cross check aja disini Apakah produk yang memang sebagus itu dan direview oleh orang-orang tuh se-oke itu gitu Dan disini banyak banget orang-orang yang kasih bintang 5 Berarti bisa dijadikan bahwa memang penilaian itu oke banget gitu Kemudian kalian bisa geser ke bawah Jadi kalian harus mastiin bahwa si toko ini udah star seller Kalau misalkan untuk mempromosikan Shopee Affiliate itu Tokonya harus star seller, star plus, dan Shopee Mall Makanya kalian harus perhatikan toko tersebut udah star seller atau belum Atau Shopee Mall atau belum gitu Karena kalau misalkan kalian mempromosikan produk bukan dari star seller, star plus, atau Shopee Mall Kalian gak bakalan dapet komisi Jadi capek-capek kalian share Kalau gak termasuk kriteria itu ya gak bakalan dapet komisi gitu ya kan Walaupun kalau misalkan kalian juga untuk jualan online Menurut aku grade star seller, star plus, atau Shopee Mall itu juga penting banget gitu ya Jadi kalian harus cek ya untuk ini Kemudian kalau misalkan kalian udah Apa namanya, udah tau ya step by stepnya Berarti kalian udah bisa pilih produk ini Bahwa produk ini tuh oke untuk kalian promosikan atau untuk kalian jual kayak gitu Itu adalah step-step yang penting banget teman-teman Atau bisa dibilang sih hal-hal dasar Kalau misalkan kalian mau mencari produk di Shopee Baik itu untuk dipromosikan di Shopee Affiliate Atau untuk kalian jual gitu Jadi ini juga sama aja kalian kalau nyari supplier di Shopee Nah kalau misalkan untuk cari supplier di Shopee Ada lanjutannya nih Kalau misalkan kalian udah menilai produk yang ini ya Yang bakalan kalian jual Kalian bisa kunjungi tokonya Dan kalian bisa lihat penilaian dari pembeli itu 4,7 dari 5 Kemudian pengikutnya juga udah banyak ya 96,2 ribu Dan performa chatnya 100% Jadi toko ini lumayan aktif Dia bisa membalas ke customer Kemudian pengikutnya juga lumayan banyak Dan penilaiannya juga lumayan oke Kemudian kalian tuh bisa pilih-pilih lagi produk dari sini Itu tuh berarti artinya bahwa toko Carissa ini Udah bisa kalian jadiin sebagai toko yang lumayan terpercaya juga gitu Jadi kalau misalkan kalian mau ambil produk dari toko ini Kalian bisa cek-cek aja Disini juga harganya terjangkau banget ya Baju-bajunya harganya terjangkau Jadi mungkin kalau misalkan kalian mempromosikan produk dari toko ini Itu bakal ada yang terjual gitu Selain harganya oke Kemudian penilaian dari customer-nya juga oke Jadi kalian dipastiin bisa mempromosikan produk dari sini gitu Dan menurut aku ini rekomen ya Untuk dijadikan supplier kalian gitu Karena penilaian oke semuanya juga oke Dan gak ada masalah Jadi kalau misalkan kalian mempromosikan Entah itu mau kalian jual produknya Atau mau kalian sharing produknya Itu udah gak masalah Karena dari semua foto dan dari semua penilaian Toko ini udah oke gitu Nah seperti itu ya Untuk cari produk atau supplier Yang memang bisa dijadikan terpercaya gitu Oke atau enggaknya kayak gitu Terus next Kalian kalau misalkan nih pengen produk yang oke Tapi harganya murah gitu Gimana caranya Nah caranya kalian bisa geser ke harga Jadi disini ada harga Nih kalau panahnya ke atas Itu artinya Harganya itu dimulai dari harga terendah Ke harga yang paling tinggi gitu ya Oh sorry sorry Bentar-bentar aku cek dulu Takutnya aku salah menyampaikan Tapi bener ya Nih kalau panahnya ke atas Itu dari harga terendah Ke harga tertinggi Jadi ini contohnya kayak Harganya itu dari 7200 ke 49 ribu Kemudian ada juga yang 9100 ke 35 ribu gitu Jadi ini adalah produk-produk Yang memang harganya rendah sekali gitu Terus kalau misalkan panahnya ke bawah Nah produk yang bakalan muncul Itu dari harga yang tertinggi Ke yang terendah Jadi kalau misalkan dari yang tertinggi Itu pasti muncul harga yang paling mahal gitu ya Untuk produk ke meja kayak gitu Nah kalian scroll-scroll ke bawah Jadi semakin ke bawah itu Harganya akan semakin murah gitu Jadi ini di settingnya Dari harga yang paling tinggi Ke harga yang paling rendah Jadi kalian kalau misalkan melihat harga Tinggal otak-otak aja nih harga Karena panahnya ada ke atas ada ke bawah Kayak gitu Terus yang selanjutnya Tapi sih kalau misalkan Aku saranin Kalau untuk cari supplier Atau cari produk Untuk dipromosiin di Shopee Affiliate Kalian mending pilih yang terlaris Oke itu Adalah tips dari aku Karena yang terlaris itu lebih Kayak menjamin dan membantu kita gitu Kalau misalkan mau lihat Atau mau cross-check toko Kita tinggal pilih yang terlaris Jadi kita bisa tahu deh produk yang terlaris itu Toko apa Dan kita langsung bisa masuk ke tokonya Dan cross-check gitu loh Beberapa produknya laris juga Atau enggak Atau cuma produk tertentu doang gitu Itu tips dari aku ya Kalau misalkan kalian mau cari supplier terpercaya Atau mau cari produk Untuk di-share Shopee Affiliate Itu produknya bagus atau enggak Kayak gitu Terus yang terakhir Nih kalian juga harus perhatikan filter Filter juga membantu banget ya Buat kalian yang pengen Promosi Shopee Affiliate gitu Atau Menjadikan toko tersebut supplier Contoh Misalkan kalian Pengen Apa namanya Toko yang punya Produknya itu Di review dengan video Atau misalkan dia Menampilkan produknya dengan video Kalian bisa Set dengan video Kemudian Pakai Nah Ini tuh Yang muncul duluan Pasti produk-produk Yang punya video Nah buat teman-teman Yang pengen mempromosikan Shopee Affiliate Ini untuk filter ini Itu penting banget Biasanya kan Kalau mau mempromosikan Shopee Affiliate Butuh banget Yang namanya video ya Baik itu Mau dipromosikan di Instagram Atau Mau dipromosikan di TikTok Dan lain-lain Video itu penting banget gitu Ini juga contoh kedua nih Ini juga menampilkan video Jadi pokoknya tuh bakalan Muncur yang punya video Duluan gitu loh Ini untuk Kalau misalkan kalian pengen Memfilter Toko-tokonya itu Yang punya video Atau disini juga Ini banyak sih ya Kalau misalkan kalian mau Cari metode pembayarannya Yang COD Kalian bisa pilih Mau cari lokasi Misalkan kalian nge-dropship Atau Pengen cari supplier Di dari Jakarta Tinggal klik aja Nanti bakalan Yang munculnya itu Di dari Jakarta Gitu Ini kategori Ini harga Warna Kemudian ukuran Terus tipe penjualan Kan ada yang Starseller Starplus Shopee Mall Ini kalian bisa pilih Terus penilaian Ada yang bintang 5 Bintang 3 Bintang 4 Dan lain-lain Ini opsi pengiriman Dan ini program promosi Yang tadi aku contohin Dan ini adalah merek Dan itu ya Untuk tips-tips Atau hal-hal Yang harus kalian perhatikan Kalau misalkan mau cari supplier Atau mau mencari produk Yang terpercaya Atau produk yang bagus Dari Shopee Oke teman-teman Itu dia video dari aku Aku cuma kasih contoh Tadi satu produk doang Ke meja wanita Tapi kalau misalkan kalian Mau cari produk yang lain Sekalipun Tetap harus pakai tips Yang tadi aku Kasih tahu Walaupun kalian mau cari produk rumah tangga Atau misalkan mau cari produk elektronik Tetap aja tipsnya seperti itu ya Cari Barang terlaris Kemudian komentar yang bagus Penilaian yang bagus gitu Dan tokonya harus Kriteria yang tadi aku sebutin Starseller Style Plus Dan Shopee Mall Oke teman-teman Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye